Hai teman-teman bedara itu masih kumpul banget disini ini masih banyak kececaran darahnya waktu itu di saat itu disini semua perkumpulan darahnya setelah itu diseret ke kamar belakang misteri seekers selamat datang kembali di weekend horor anda pekan ini di kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata sebuah komplek yang kosong belasan tahun lamanya menjadi saksi keberadaan kerangka seorang wanita di tempat ini sosok-sosok yang berseliweran menyertai kerangka-kerangka yang ada menjadi sebuah pertanyaan siapakah gadis yang ada di dalam sana malam ini kabar misteri akan melusuri fenomena-fenomena yang ada temani malamu dengan keberanian dekati hatimu dengan keimanan saiki pran lew inilah kabar misteri menguap yang tak kasat mata misteri seekers kabar misteri kali ini menyambangi sebuah perumahan kosong terbengkalai yang pernah mengebohkan warga sekitar tepatnya pada medio juni 2019 lalu warga bekasi bulak kapal dihebohkan dengan penemuan satu set kerangka manusia di sebuah rumah kosong dengan kondisi kerangka tubuh dan tengkorak kepala terpisah di rumah kosong tempat ditemukannya tengkorak ini aparat kepolisian juga menemukan pakaian-pakaian pria dan sebuah KTP milik seorang wanita jauh sebelum ditemukannya tulang belulang misterius tersebut 50 unit lebih rumah di komplek perumahan yang berdekatan dengan lembaga pemasyarakatan bulak kapal ini memang telah terbengkalai hampir 10 tahun lebih dan menyimpan misteri serta mitos dari keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata bulunya sih rawak, bulunya belum ada, bulunya belum ada dulu bulunya masih rawak tahun 85-an tidak salah kosongnya sudah kosong belum, karena pengguninya bisa dihitung dari pintu 1 sampai ke belakang ini bisa dihitung kalau lahirnya banyak yang kosong ada kalau 50-an ada dulu ada seorang laki yang suka ngulungin, ngutin botol pintu itu tertutup itu terus ada warga yang anak-anak kecil disuruh cari kayu, nemuin mayat pala mak, tubuh palanya di samping, setiap sendirin ke tempat dan pada episode malam pembuktian ini tim kabar misteri kembali diperkuat ghost hunter ekstrim bernama joker ganas oke teman-teman, mistri sikas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya sekarang joker ganas bersama kabar mistri dari JTV mau menusuri rumah yang dimana konon katanya dulu ada menemukan tulang-menulang yang ada di komplek mati ini, yang terkenal gula kapal tapi joker merasakan yang di dalam ini benar-benar energinya sangat kuat tapi selanjutnya kita langsung aja ke dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita langsung aja cabang banyak ikuti hujan harir cerita sepenuhnya joker belum pasti tahu banget sahabat misteri sikas tapi yang dapat menurut dari cerita warga sekitar bekasih disini ada menemukan tulang-menulang yang dibunuh dengan seorang lelaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sun mantai aja cabang banyak yang kutih hujan harir misteri sikas digantung lah disini kepalanya itu kepalanya digantung ini diikat dengan tali rambutnya digantung dengan tali disini ditarik dari sini rambutnya aja itu baru digorok ini langsung digetain kepalanya digetak seperti ini langsung digorok tinggal ada badannya aja disini nah dan kepala itu ada disana dipisahin kesana ini ada benturan energi lagi yang datang membikin joker itu itu apa takut emosi lagi kan kayaknya lebih baik kita keluar dulu karena panas banget ya disini misteri sikas sebelum syuting dimulai ghost investigator kami kiprana lewu dan joker ganas yang baru saja tiba di lokasi sempat dibuat kaget serta heran dengan fenomena-fenomena ganjil yakni munculnya fenomena suara tertawa aneh dari dalam sebuah rumah yang tak bisa diakses banyak banget suaranya iya iya teman-teman dengeran gak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim Allah tada ilahilallah teman-teman bedara itu masih kumpul banget disini misteri sikas anda sedang menyaksikan episode mencekam kabar misteri di sebuah rumah misterius tempat ditemukannya kerangka manusia di Bekasi Jawa Barat bersama ghost investigator kiprana lewu misteri sikas saat ini saya sudah berada di seputaran daerah Bekasi di belakang persis saya ini ada sebuah rumah atau bisa disebut dengan komplek yang sudah belasan tahun kosong terbengkalai lalu di dalam tempat tersebut pernah ditemukan kerangka-kerangka manusia oleh karena itu kita akan coba menguak fenomena apa aja yang ada disini apakah tempat ini memang pernah dijadikan sebuah tempat pembunuhan atau hanya peletakan jasad yang ditinggalkan begitu aja oleh seorang pembunuh yang tidak bertanggung jawab malam ini saya akan melusuri fenomena itu bersama Joker karena malam ini kita mendapatkan referensi dari Joker sebelum kita memulai penelusuran saya mau tanya sedikit sama Joker apa yang membuat kamu membawa kita ke sini nih nah sedikit cerita nih ya yang Joker menarik banget membawa dari kabar mistri kesini dengan Ki KPL juga ya karena aura yang disini sangat mistis banget dan pernah kejadian pembunuhan juga ya sosok wanita nah disitu sahabat sikas Joker tertarik mengajak dan mengundang dari kabar mistri dan KPL mungkin kalau bisa kita ungkapkan bersama kabar mistri misteri jangan kemana-mana tetap di kabar mistri penelusuran pertama dilakukan di rumah misterius bekas ditemukannya kerangka manusia dengan kepala terpisah di rumah kosong yang cukup besar ini tim kami juga masih menemukan jejak-jejak dari keberadaan pria di rumah kosong ini yang diduga adalah seorang pemulu kami juga menemukan ceceran darah di dalam rumah dan penemuan sisa potongan rambut terikat di tali tambang penemuan jejak-jejak tersebut semakin menegaskan bagaimana cara kerangka manusia ini dulunya menjemput ajal nah di yang secara memang ini tidak detil dari warga ya cara yang Joker rasakan sendiri pembunuhan itu di sekitar sini ini anjir baunya sangat anjir banget setelah itu diseret langsung ke belakang gitu disini masih ada garis polisi oke sama dan disini ada masih tertempel rambut di dinding gitu disini ada bundukan rambut dan garis lain polisi yang menandakan bahwa disini memang pernah adanya terjadi pembunuhan disini yang ditinggalkan oleh pembunuh berarti dulu kejadian ini belum ada dua tahunan ya belum kayaknya belum sih kalau dari informasi itu mungkin di dalam baru satu tahun ini iya tahun 2019an tapi komplek ini ditinggalin menurut cerita warga setempat dari tahun 2014 2014 ini gitu memang disini tidak ada penghuninya sama sekali gitu kan semenjak ini dibangun dari tahun 2014 itu komplek ini tidak ada yang menghuni nah dibangun begitu saja dan ditinggal begitu saja tapi entah kenapa tempat ini terbang galai tapi ada yang penghuninya nah penghuninya kenapa kita bilang ada penghuninya disini ada baju-baju laki-laki cowok disini ada kasurnya juga masih ada lengkap nah disini nah disitu tanda tanya joker mengajak aki mengundang aki disini siapa tahu kan ini bisa terjawab ataukah perempuan itu yang duluan disini ataukah cowok itu yang duluan disini akhirnya wanita itu terbunuhnya disini kadang kejahatan itu datang memang bukan karena adanya niat seorang tapi biasanya kejahatan itu timbul ya karena dirasuki oleh kekuatan lain yang disebut dengan bisikan setan benar sekali nah oleh karena itu kita manusia sebaiknya apabila memiliki amarah yang tinggi kembalikan lagi ke agama kita masing-masing karena dari situ yang akan meredak emaran kita sehingga meminimalis dari sesuatu yang tidak kita inginkan nah yang konon katanya juga kepala itu ketemunya disini berarti terputus terputus karena ini tempatnya kecil nanti kamera trap coba di arahin ke sini coba kita masukin satu-satu ruangan ruangan siapa tahu dapat tunjuk ini darah semua nih ini bercak bercak ada kain ini gak kain putih ada ada munyakan putih sama air air aja bersinar ini teman-teman berdarah itu masih kumpul banget disini ini ini masih banyak kececaran darahnya waktu itu di saat itu disini semua berkumpulan darahnya setelah itu diseret ke kamar belakang sebetulnya cukup komplikasi karena orang yang tinggal di tempat yang sudah tidak berpenghuni ini ada dua kemungkinan satu dia orang sakit jiwa kedua memang dia orang jahat artinya menghabiskan waktunya itu di luar untuk mengeluarkan orang lain lalu dia tempat bersembunyi disini bersembunyi disini betul seperti itu nah sehingga dia bisa melancarkan segala sesuatunya aksi aksi-aksinya di luar disembunyi disini tapi kita menusurkan yang sebelah sana yang pohon beringin sangat rimbun banget disitu disitu kemarin kita sempat mendapatkan sosok apa namanya kayak kepala disana disana si Pranaleu memutuskan untuk segera melakukan solo explore di rumah bekas TKP penemuan kerangka manusia yang beraura negatif dan menugaskan Joker ganas untuk mos di deretan tiga rumah beratap pohon beringin tua mystery seekers karena ini kan tidak terlalu besar juga aksi yang akan kita lalui lagi pula ini hanya bangunan kosong rumah kosong cuma ada dua buah juga terus disininya ada apa namanya pohon beringin biar Joker yang kesini saya coba explore sendirian disana nah sahabat mystery seekers Joker penusuran sendirian di pohon beringin yang menutupin dua buah komplek atau karumah mystery seekers kita ikuti terlebih dulu sesi solo explore Kiprana Lewu di rumah kosong misterius TKP penemuan kerangka manusia oke nanti saya akan coba masuk dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Yahudu Hadam Yahudu 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 Goib Yahudu Jasad Hadir Adir ini suasananya yang tadi ini benar-benar mengkhawatirkan kondisinya tempat ini nanti yang wang wondering jinak wang gitu liersi enjoy oke biasa PEMBICARA 1 Dan sesi Solo Explore Kipranalewu di rumah misterius tempat ditemukannya kerangka manusia dengan kepala tergantung terpisah. Kepala 2 It's really wrong man anyway. Anir! 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 Ini rumah Agak begitu besar disini Cuman Kalau tadi tuh Gak tau kenapa Saya males banget masuk kesitu Gak beres Gak 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 ada yang jatuh nah ini persis banget di belakang penjara bulat kapal aler disini ada perumahan lagi gengs muncul sini usbikali matilah hitam mati mensari mohala selamat menikmati selamat menikmati suara muncul sini muncul muncul bener-bener kontak mati disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati muncul sini 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 Ketawa cekikikan. Ini karena senternya sudah mau habis, jadi kayaknya saya udahin di sini. Mister Seekers, rumah kosong misterius yang menjadi salah satu unit rumah di komplek perumahan di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini memang menyimpan energi negatif dan misteri tersendiri. Cukup banyak eksistensi dan gangguan poltergeist saat KPL melakukan pembuktian di lokasi ini. Bahkan bukti nyata keberadaan para astral negatif di rumah TKP penemuan kerangka misterius ini kami dapatkan saat menggelar sesi kamera trap. Di antaranya adalah terekamnya sebuah fenomena suara seperti pasangan suami istri tengah bertengkar, lalu fenomena penampakan bayangan berbentuk bola hitam nyata, juga terekam kamera trap kabar misteri dan sosok putih yang melintas kamera. Mister Seekers, sebelum menyaksikan sesi kamera trap kabar misteri di lokasi ini, kita ikuti terlebih dulu sesi solo eksplor Joker Ganas di beretan tiga rumah kosong beratap pohon beringin tua. Ada suara tadi, selamat misir, guys. Astagfirullahaladzim, ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Astagfirullahaladzim! 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 Allah akbar! Allah akbar! Mister Seekers, ghost investigator kabar misteri Kiprana Lewu telah menuntaskan solo eksplorinya di rumah kosong misterius, tempat ditemukannya seonggok rangka manusia dengan kepala menggantung terpisah. Dan sesi solo eksplor pun berlanjut lewat aksi nekat Joker Ganas. Nah, sahabat semestisikas, Joker penusuran sendirian di pohon beringin yang menutupin dua buah komplek atau karumah ke daerah sana. Kita coba masuk ke sini. Di sini Joker mendapatkan fenomena seperti tegoran serabat misteri Kiprana. Seperti benda-benda yang jatuh, jatuh urat-uratnya pohon beringin ini bergoyang sendirinya. Tapi sini sangat berbahaya banget karena takut ada maluk-maluk astral itu yang jahil bisa menimpa kita kapan saja. Karena ini atapnya sudah amruk itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sabar sih guys. Seperti apa yang ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini auranya sangat panas. Seperti yang kalian lihat di sini, bubung-bubungnya sudah pada mau jatuh semua ke tanah. Oke, kita masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir! Di sini joker sendirin banget. Terbasikas. Assalamualaikum, hadir! Astagfirullahaladzim itu goyang-goyang-goyang-goyang. Goyang-goyang. Assalamualaikum, hadir! Ini apa ini? Wow! Inilah teman-teman, sahabat Mr. Cikes. Tempatnya sangat berbahaya banget bagi siapapun yang datangin tempat ini. Karena ini begitu sempit banget tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir! Assalamualaikum! Ini apa ini? Allah Akbar la'illah. Allah Akbar la'illah. Allah Akbar la'illah. Ada sosok di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajib bang Banyi ikuti hujur halir. Ayo, tunjukkan di sini-tiri kalian semua dari sini. Buat semua penunggu yang ada di sini. Allah Akbar. Ini teman-teman. Oh! Hujur, panas banget di sini. Ayo, tunjukkan. Seti-tiri kalian semua di sini. Hadir! Astagfirullahaladzim. 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 Ini kita juga nggak bisa masuk ruangan ini. Sabar sih, guys. Oh my God. Aku coba melangkah sini ya. Oh, di sini ada tangga. Rupanya ada bisa naik di sini. Apakah orang bikin rumah di sini? Ah, sahabat sih, guys. Kemarin aku mendapatkan sosok kepala yang ada di atas pond ringin ini. Waktu kita penusuran di Jokerganas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Ada suara tadi. Serebat misir, guys. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo, tunjukkan di sini- sini kalian semua disini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang terbang. Sumpah, ada yang terbang di Kepala Jokerganas. banget Ayo tunjukkan di sini hadir semuanya Ayo mana hai 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 tunjukkan di sini kalian Allah waria Allah Allah waria Allah Allah waria Allah berarti di sana Mr. Shikesh itu ada tangga di atas sini Joker pengen coba naik tapi tiba-tiba ada seperti yang lewat di atas kepala Joker setelah resim Oke oke Wah Joker jangan pernah takut dengan apapun itu gua bakal coba lagi Mr. Shikesh yang ada disini tadi seperti apa gue penasaran yang terbang apa itu gue pengen naik gue penasaran dia arah ke arahnya tadi ke sini Mr. Shikesh Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Oh berarti Mr. Shikesh buat penasaran sosok itu tadi apa Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar ada yang lewat lagi bersama ada yang lewat lagi Ayo tunjukkan di CTC kalian semua sini hadir ini Allah Akbar ini apa nah itu dibalik Oh gua takut jatuh Oke seperti bersih guys Ayo mana sosok putih tadi tunjukkan di CTC kalian semua sini hadir ini kita di atas bubungnya ada suara lagi Ayo mana itu ada apa itu Astagfirullahaladzim Astagfirullahalzim 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 Astagfirullah dan gua taruh cepet emosi orangnya aduh nih gua pegang tangan satu ah sorry sempurna oke udah turun rupanya disini pernah eh manusia yang membuat naik ke atas sini ini kayaknya misri shikas Oke tidak ada lagi perjutan seperti tadi sumpah sumpah misri shikas kepanasan banget Joker ganasnya di dalam ini ayo dong akan diri kalian semuanya suruh mati aja cabang bayinya nyikuti hujutan oke kita keluar lagi kesini karena disini tidak ada jalan ada suara barusan ada suara suara apa itu denger nggak kan denger nggak kan denger nggak ada suara Oh oke sahabat misri shikas kita ke rumah yang sebelahnya disini ada dua rumah dirimbunin satu buah pohon beringin yang pohon beringin ini adalah penjaganya sosok Keneruwo dan wah nih misri shikas ini Joker batas ini aja tidak mungkin Joker melangsungkan penusuran kesana karena ini sangat berbahaya banget apabila Joker masuk tiba-tiba jatuh ini meninggal gua wow serem mengerikan nah teman-teman misri shikas situ Joker juga nggak bisa masuk ke dalam itu karena ini sangat berbahaya banget Joker nggak mau ngembar siko terlalu dalam cukup sampai disini aja perjalan penusuran Joker disini kita balik lagi ke mencari kip prana tadi kiprana lewuk oke seperti inilah kondisi rumah-rumah komplek mati ini sahabat misri shikas misteri shikas tanda-tanda keberadaan para astral sedikit demi sedikit telah menunjukkan eksistensinya pada sesi solo eksplor kiprana lewuk dan Joker ganas namun kami masih punya bukti otentik perihal wujud dari makhluk-makhluk halus yang mendiami rumah kosong misterius tempat ditemukannya kerangka manusia dengan kepala terpisah di Bekasi Jawa Barat ini tayangannya akan kami hadirkan pada sesi kamera trap sesaat lagi hanya dikabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata selamat menikmati selamat menikmati misteri shikas ini adalah episode mencekam kabar misteri dalam episode misteri rumah tengkorak Bekasi kini saatnya kami menayangkan hasil dari dua kamera trap yang kami pasang di dua ruangan terpisah di rumah kosong TKP penemuan kerangka manusia yang sempat menggegerkan warga bula kapal dan masing-masing dari kamera trap kami malam itu merekam aktivitas audiovisual yang mencengangkan perhatikan fenomena ganjil audiovisual kamera trap kabar misteri malam itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.